Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Bisa pilih Baik Kalau Al-Malakun Al-Muqorobu Al-Muqorobu Huwa Abdulul Malakikat Kalau Al-Malakun Oh kuliah Alhamdulillah Besar tiba-tiba orang Alhamdulillah Al-Malakun Jumlah pari Tidak Tidak Alhamdulillah Al-Muqorobu Na'ah Huwa Rizki Reza Muktada Abdulul Khobar Al-Muqorobu 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 Modo Penilai Mana itu Khobar Al-Muqorobu Imbak pari Rizki Huwa Huwa Jumlah Al-Muqorobu Al-Muqorobu Waman Waman Atau juga Hamaratul Arif Sebelumnya Waman Hawlahun Kalau Hawlah Tidak Masuk Aduh Aduh Hawlahun Hawlahun Bajan Ya Apa Doro Makul Fi Makul fi Hawlah Di sisinya Di sekitarnya Muta'alik Di Mahdur Waman Huwa Kainun Hawlahun Terus Malaikahul Muqorobuna Minallahi Fama'a Kurbil makani Fama'a Ma'a Mata'a Ma'a Ma'uqorbi Kurbi Ari Mudokunillahi Firman Al-makani Mana mudoknya dia Kurbi Minallahi Wa'qurbul ibadati Wal-makanati Wa'qurbi Al-ibadati Sama dengan tadi berarti Wal-makanati Atau Indallahi Indah Tormih Lau asrokahum Ahadun Mi ma'allahi Bil ibadati Lau asrokahum Ahadun Ma'allahi Bil ibadati Kalau ahadun Fa'in Ma'allahi Maha tadi sudah Bil ibadati sudah Fa'inallaha layakta Ayusrokah Ma'ahu Malakun 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 Indah Hmm Indah Ha'inallaha layakta bi'an yusrokah ma'ahu malakun Muqrrabun Hmm Muqrrabun Indah Indah Na'ah Walanabiyun Mursalun Walanabiyun Atau Laknya Mulqo ya Laknya apa Mulqo Atopnya yang mau Bukan lah Karena harus Salah satu saja Kan tak boleh Terkumpul berapa Dua huruf Atop Mursalun Mursalun Kalau mursalun Kalau mursalun Na'ah Sama ya Walaukana min abdolil malah ikati Abdoli Sampai Indah Eh abdol Iya Karena Tapi masalahnya itu Itu kan abdol Kata dari tadi Karena dia Mudok Bakhtal Ini kan abdolun Kalau masuk min abdolah Cuma kan dia mudok Kepada al-mala ikati Bakhtal Itu maksudnya Walaukana min abdolil basari Sama Fahuwala Nah Rata-rata Semua nanti Tidak perlu ditanya Karena terkenal Semuanya Semuanya jadinya begitu Nah Fahuwala Yardo' ayusroka Bagi itu kenapa Ayusroka Indah Ayusroka Kenapa Asanta Betul Berkira Ma'awahadun Kalau ayusroka Ma'ahadun Ma'awahadun Sama Min al-mala ikati Walamina rusuli Pakai Fahuwala Min al-awliyai Wasolihim Ini seharusnya yang dipikirkan Iya kan Tetapi tertutup akal Fahuwala Mala ikati Walrusuli Min babi awla Alla Yardallahu Bishrokihim Ma'ahu Bilibadati Kalau Allah Sampingnya Pakai Pakai Dari Yardo' Wahada Rokun Hada Indah Satunya lagi Mubtada Mubtada Rokun Hmm Rokun Rokun Betul Ala Olaikah Alladina Yaz'umuna Annahum Yatabidun Assalihina Assalihine Vabli Vabli Rokun 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 Atulihina Rokun Paise saya mana pilihnya yatakiduna kan dulu saya sudah pernah bina kalau apalun kongsa itu pasti sudah punya fa'in kalau apalun kongsa itu sudah punya fa'in jadi yatakiduna ada fa'innya berarti as-salihina padli bertanggap pilih lantum ini bila itu bilang apa makulung di iya makulung di kita bisa bina kebaik iya makulung di iya itu ketika aku meragu karena muka-muka tidak yatih ketika aku bilang makanya saya tanya betul-betul entah makulung di walau liya atau sufa'an itu makulung hampir tidak sampai iya ini kan dia ketakiru temannya donna kan donna tuh kan apa itu apa? di tahap itu berapa makul? 2 makul, di tahap ini, jangan lupa ini, ya ditakiru nah sudah ada pain, iya kan? temannya donna, temannya donna, Alhamdulillah ya takiru nasolihina wal awliyaa syufa'an, ya syufa'an kuda tadi, terus inda Allahi inda, kuda diukurribuhum inda Allahi zulfa zulfa'an ini, apa kedudukannya itu? isa'an? apa hal berarti dia masuk dengan apa masuk dengan domil mustad domil mustad masuk dengan domil mustad fayda dari sudi ya dengar iya kenalannya alhamdulillah kalau ahlu indah apa tohah fayda ahl jahiliyati ah salam tak kenapa terlalu terlambat ada jam kuliah yang lain ada jam kuliah alhamdulillah baguslah jadi ini sekarang lagi kuliah disini ya tadi ada kuliah lain ya alhamdulillah baik gak bisa kan diputar saja kalau aku mendengar sini insyaallah kalau ada kemauan itu bisa kan bisa gitu nih format format kanunnya bisa disampir tanda harus didengar alhamdulillah baik tapi bukan saya ajar salah-salah ya ma'na'buduhum illa liqorriquna ilallahi zulfa sama wa illa fahum ya'ta jiduna fahum ya'ta jiduna anna ha'ulati la yaklukuna ke depan ha'ulati ha'ulati apa kedudukannya apa kedudukannya iya iya ha'ulati capinya cepat cepat apa Isi anak Coba Apa dia Hmm Coba saya pinta itu Pindah Isi mana Kenapa ini patra Karena Betul Karena mau beli tahu Hal ulangi Karena mau beli Isi anak Dia di mahali nasdi La ya pulukuna Wala ya rizukuna Wala ya berikuna mautan Kalau mautan Mereka tidak memiliki Dalam keadaan kematian Mereka tidak memiliki Mereka tidak memiliki Mereka tidak memiliki Sama Wa innama Kosduhum Kosduhum Apir Ada yang inna Kena bisa batal Ada maknya Batalkan ada maknya Mantap Alhamdulillah Inwa innama Kosduhum Atau Kosduhum Depannya Kosduhum 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 khobar, kok kan khos duhumu tanda atalah sutuh khobarnya khobarnya, ya mungkin ini kan khobarnya ma'rifah ya kan gak ada masalah kan ciri umumnya kan dia nakir ma'rifah, nakir otak bukan berarti gak bisa ma'rifah kan bisa gini, hadah muhammadun atau mirah muhammadun apa? kan khobar, gak apa-apa iya kan, kenapa? hmm wa inna wa khos duhumu atalah sutuh indallahi indah gak apa, alhamdulillah walidhalika sorokulahum syai'an syai'an, tapi nyalah yuk makulubi minal ibadati tak korban hmm jarang kedua ini ya, baru lagi muncul tapi hamdulillah kalau ada yang tahu walidhalika sorokulahum syai'an makulubi, minal ibadati tak korban ilaihi'an 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 fajar ha? tahu, saya gak sangkan pun jauh ma'ul li'ajli ma'ul li'ajli ingat saja gini, ingat saya pernah bilang ini kan tak korban beda dengan sorokan padahal tak korban adalah mas masdar itu yang dipikirkan masdar yang menjadi yang masuk itu suatu ma'ul mutlak ada ma'ul li'ajli kalau sama dengan lafat fi'in atau semakna ma'ul mutlak kalau tidak sama ajli, langsung begitu apa yang bisa pahami? sorokulahum tak korban masdar berarti badalah apa? badalah ma'ul makna langsung bilang ma'ul li'ajli kan cuma ada dua jadi mudah lebih mudah baik mudah semua itu ya Alhamdulillah ya itu tadi kata mungkin sama karena ada alif sebelum akhir ya kan poedanya itu ada alif sebelum akhir itu masdar ada alif sebelum akhir itu adalah masdar itu kalau bukan fi'il ajwab kalau fi'il ajwab ya pasti ada alif sebelum akhir cuman untuk membedakan itu lihat setelahnya bersama dengan ujamaah tidak ujamaah kan fi'il maka baca tak selesai terjemahan berkata penulis Allah tidak akan berido untuk disekutukan bersamanya dalam ibadah sesuatu apa seorang pun tidak malaikat yang didekatkan dan tidak pulang api yang diutus malaikat yang didekatkan adalah malaikat yang paling utama seperti Jibril alaihissalam dan malaikat yang memikul ars dan yang di sekitarnya dan malaikat-malaikat yang didekatkan disisi Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka bersamaan dengan dekatnya tempat tempatnya dengan Allah dan dekatnya ibadah dan kedudukan kedudukan mereka disisi Allah seandainya ada seorang ada seorang yang menyebutkan mereka bersama Allah dalam ibadah maka sungguh Allah tidak akan berido disekutukan bersamanya malaikat yang didekatkan dan tidak juga nabi yang diutus artinya aku bisa pahami malaikat saja yang didekatkan ya kan Allah tidak didekatkan apalagi yang lain begitu tidak pula nabi yang di utus nah nabi saja nabi saja nabi tidak boleh apalagi yang lain ini maksudnya makanya belum bilang sebentar min babi awla seperti Muhammad s.a.w. dan nabi Isa dan nabi Nuh dan nabi Ibrahim ulil azmi yaitu kalau ulil azmi itu badan yaitu ulil azmi maksudnya itu ulil azmi badan dari Muhammad Isa Nuh Ibrahim Allah tidak akan berido disekutukan bersamanya seorang pun walaupun dia dari kalangan malaikat yang utama dan walaupun dari manusia yang paling utama Allah tidak akan berido ingat Allah tidak akan berido untuk disekutukan dengan nabi Muhammad s.a.w. dalam hal berdoa ya kan dalam hal atap ini kan ini yang harus ditahu dan dia tidak akan berido untuk disekutukan bersamanya seorang pun dari kalangan malaikat dan tidak juga dari kalangan rasul-rasul maka bagaimana dengan selain mereka dari wali-walinya dari wali-wali dan orang-orang saling nah malaikat dan nabi saja tidak maka bagaimana lagi selain malaikat dan selain nabi dari kalangan orang saling demikian pula dari kalangan para wali sekarang ada orang bilang wali itu ada keramat iya kan iya wali butuh di keramat bukan di keramatkan iya kan terus apalagi dari selain malaikat-malaikat dan rasul-rasul Allah tidak akan ridha diisro dengan dengan disebutukan eh memper mempersebutukannya mereka mempersebut mempersebutukan mereka dengannya dalam peribadatan jadi dan inilah bantahan atas mereka yang meyakini bisa bisa juga maknanya menyangka mereka yang menyangka bahwa mereka menjadikan orang-orang saling dan wali-wali sebagai pemerintah di sisi Allah agar supaya mereka mendekatkan mereka agar supaya mendekatkan mereka di sisi Allah agar supaya mereka mereka itu orang-orang saling hukma ulumbinya mendekatkan mereka agar supaya mereka mendekatkan mereka di sisi Allah kan ada dua mereka mereka pertama mau jemaah mereka kedua kum agar supaya mereka mendekatkan mereka di sisi Allah sedekat-dekatnya sebagaimana perkataan orang-orang jahil orang-orang jahil orang-orang jahil tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya zulfa itu isim tafzil ya dari kata sama dengan akbar isim tafzilnya kan untuk muhanasnya apa kubro paham kan jadi akbar kan dia paling besar kubro juga paling besar tapi itu muhanasnya sama dengan akbar apa muhanasnya udla sama ini sama ini iya zulfa ini muhanasnya isim tafzil jadi sedekat-dekatnya paling dekatnya begitu dan jika tidak jika tidak begitu maksudnya ini kan sama keizinannya ini ini ucapan kalian sama dengan orang jahil mereka tidak meyakini terus dan jika-tiga mereka tidak meyakini bahwa mereka tidaklah mereka meyakini mereka meyakini bahwa mereka tidaklah menciptakan dan tidaklah mereka memberi rezeki dan tidaklah memiliki kematian dan tidak juga kehidupan dan tidak juga kebangkitan dan sungguh dan sungguhnya mereka menjaga karena mak itu menunjukkan al-hasr kalau mereka bilang inna ma'adadadur hasr alat pembatasan jadi maknanya itu sungguh hanya keinginan mereka begitu karena inna ini itu namanya mak jadinya adadadur hasr alat pembatasan alat apa pembatasan jadi ada maknanya dalam kerjemahnya itu pembatasan sungguh tidak ada lain sungguh hanyalah begitu dan sungguh hanyalah mereka tujuan tujuan mereka adalah adalah sebagai perantara menjadikannya menjadikannya perantara di sisi Allah dan oleh karena itu mereka memalingkan memalingkan sebagian dari ibadah dari ibadah untuk mendekatkan kepada mereka mereka menyembeli untuk kuburan mereka bernadab untuk kuburan mereka beristirota dan meretap apa meretap mereka hasil telpon hap kan telpon apa berarti mereka apa bisa menyeru meminta pokoknya khab khabirnya orang zaman kita sekarang ini lebih daripada orang musyrik di zaman dulu karena sekarang ini bahkan ada yang bisa meyakini bahwa sanalah yang memberikannya anak kalau kuburan sana sanalah yang memberikannya apa jabatan ini kan sudah lebih musyrik daripada musyrik di zaman dulu sebenarnya musyrik di zaman dulu yang didawai oleh nabi yang diperangi oleh nabi nabi yang kini kalau mereka mencintam beresmi mematikan menghidup tidak maksud mereka menyembah ke orang soleh hanya terlaksud perantara antara mereka dengan Allah oleh karena itu sebagai perantara maka mereka memalinkan sedikit dari ibadahnya ke mereka dalam rangka mendekatkan diri kepadanya supaya saya dekat kesini saya korbankan dulu sesuatu dengan korbankan kepadanya nanti dia akan menyembuhkan saya dengan Allah itu subahatnya itu pemikiran mereka mereka sehingga menyembeli untuk kuburan bernadar untuk kuburan beristigota untuk kuburan menyambungkan diri mereka dengan orang-orang yang telah menikah ini subahatnya ini adalah keyakinan orang dari dia tidak boleh diyakini oleh orang-orang Islam Alhamdulillah baik kita lanjutkan lagi besok itu setelahnya itu dalilnya dan bawahannya masjid-masjid itu adalah hanya milik Allah masjid nanti ada taksirnya bisa diartikan masjid itu bisa zaman taksir dari isim makan itu masjid tempat sujud bisa juga dia zaman taksir dari isim alat berarti alat-alat sujud maksudnya jidat tangan lutut kaki bisa dua bahasanya tempat-tempat sujud itu hanya milik Allah maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorangpun ini besok kita lanjutkan Alhamdulillah siapa besok besok ditunjuk ya karena Zulphah bukan masjid kan harus masjid aduh bisa kan kalau dibilang mutlak manawi kan syaratnya mutlak mutlak itu masjid artinya kalau walaupun semakna tapi pindah bukan masjid tidak jadi tidak jadi artinya saya paham maksud kalau Yukor ribun kan dekat sekarang Zulphah dekat juga maknanya kan sama maknanya sama sama dengan itu wala ta'asaw fil audin mugsidin kan ta'asaw adalah ipsat ipsat adalah ta'asaw sama apakah mugsidin bisa jadi makul mutlak manawi itu pertanyaannya tidak kenapa dia bukan masjid padahal maknanya sama ini mugsidin dengan ta'asaw sama-sama bermakna jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi begitu jatuhnya sama-sama maknanya tapi kenapa tidak bisa jadi maupun mutlak jawabannya karena bukan masjidin itu itu adalah hal karena bukan masjid begitu sama milik yang yang jatuhnya jatuhnya misrunya kenapa maupun itu misrunya apa itu mudok mudok jatuhnya jumlah yang yang setelah jatuhnya namanya harakatul mahkian sama dengan antar kolom misrun Zaidun di Al-Kalam Al-Mutakod di misrun jadi misrun Zaidun kenapa ini Zaidun harakat mahkian tapi kedudukan itu mudok penilai dari misrun sama setelah pintu dua setelah antara kolom sama misalnya gini ro'aytu Zaidan nah ro'aytu Zaidan ketika kita mengucapkan nanti menjelaskan kata Zaid nah misalnya kama fi Zaidin kama fi misalis awal Zaidan dia bilang begitu pada saat kenapa Zaidin karena badan dari misal mereka bilang harakat apa mahkian harakat hikai yang dia pakai itu dalam kurung maksudnya dia bawa itu di contoh yang di atas langsung ke sini harakatnya juga hamalam 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 pertanyaannya 4 harukat bersamaan harukat semua dalam satu kata jadi kita mau tanyakan kenapa ini boleh nah pertama ini kan istimzami itu jawaban pertama istimzami itu simai artinya sudah begitu dari sana tidak bisa dipakai maksudnya yang diberikan itu jawaban pertama kemudian jawaban kedua yang dimaksud dengan situ kalau kata kedua itu punya makna taknya kalau ini kan taknya tambahan hamalatun tak tambahan di kata bukan kata nah itu jawaban mereka yang kedua kemudian jawaban yang ketiga itu membedakan mungroh dengan jama' nah seperti bakorut bakorotun bakorut bakorotun tak itu dimahamkan datang bukan karena dia memang dari kata itu tapi untuk membedakan mungroh dan jama' nah seperti itu hamalut hamalatun bakorut bakorotun banyak yang dijawabkan dia ada hukum tersendirinya nanti itu ya sebenarnya karena yang diinginkan dia itu sebenarnya nanti dia tergantung na'atman'ud jadi nanti ada ketiga keadaan isi tabib dia kadang mutabik sesuai dengan sebelumnya kadang juga sesuai dengan setelahnya kadang juga berselisih dan berbeda dengan setelahnya kadang sebagaimana dia dibilang kadang dia wajib pakai mil kadang dia tidak pakai mil ada nanti dibang di sorok keadaan isi tabib jadi yang seperti itu khadi jatuh abdulun nisa khadi jatuh abdulun nisa ini keadaannya apa ini ini iprod tidak pakai mil tidak wajib hitba oke kita bisa pahami iya walaupun ada dua sisi nanti bisa hitba bisa metodik dengan sebelumnya bisa tidak nah ada nanti didatangkan contohnya saya lupa dia mereka contohkan ayat itu yang pas dengan tidaknya mereka contohkan ada ayat itu akabirumudzrimiha jadi dia jamat sesuai dengan sebelumnya abdulillah di ayat yang lain tidak dia jamat sama dengan ini kalau dia tidak pakai mil bisa hitba kalau dia tidak pakai mil tidak bisa begitu nanti ada pembahasannya itu terkait dengan apa isim tabib ada di bahasa bisa dibaca nanti isim tabib coba nanti buka di syadil arf bisa bisa juga dibuka di lama toroh itu penjelasannya halat isim tabib iya keadaan isim tabib kalau tidak salah disitu disingguh ada empat atau tiga keadaannya keadaannya ini yang menentukan nanti karena nanti dia tergantung pakai al beda dengan yang tidak pakai al disitu nanti bisa dilihat tempat tentang ulil azmi tidak apa-apa ini kan cuma nak share cerama cuma mencontohkan bukan mau menyebutkan seluruh ulil azmi takkan kan nanti cuma cerama kan bisa saja belum bilang kak muhammadin ulil azmi tidak ada masalah belum hanya mencontohkan bukan mau menyebutkan seluruh ulil azmi siapnya ini konteknya belum bukan mau mendatangkan contoh ulil azmi tapi kalau ingin mencontohkan nabi yang direkatkan seperti muhammad ibrahim musa tidak ada tidak ada disebutkan ulil azmi kenapa bukan bahwa belum sebut ulil azmi belum contohkan rasul yang dekat kepada Allah seperti jibril kenapa hanya sebutkan yang lain hanya jibril enak karena contoh bukan mau disebutkan malaikat yang dekat ke Allah iya jadi yang mutalik dari piil sorob dia mengingat bulan lah sorob dan alhamdulillah semalam alhamdulillah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati